Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin, rahimahkumullah Siapa tidak mengenal sahabat Nabi Al-Baqir al-Siddiq radiyallahu anhu Ia merupakan salah satu orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW Hidupnya dihabiskan untuk selalu menemani Rasulullah SAW Dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia Dan bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video ini hingga selesai Untuk mengetahui kisah selengkapnya Setelah Nabi SAW meninggal dunia Ia sebagai khalifah pertama yang menggantikannya Begitu banyak kisah-kisah kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Bakir al-Siddiq Bahkan ia tak segan memberikan semua hartanya Untuk dibanjakan nijian Allah SWT Abu Bakir al-Siddiq dan Umar bin Khattab Merupakan sahabat Nabi yang sangat gemar Dalam bersaing untuk melakukan hal-hal kebaikan Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dunia Dan mendapatkan kehal yang besar di akhirat kelas Dan akhirnya mengikuti periwaan yang berserta salatnya adalah Dari Abu Salih al-Ghifari Bahwa setiap malam Umar al-Khattab mendatangi nenek tua Dan buta yang tinggal di pinggiran kota Madinah Dia memberinya minum dan membantu mengenai keperluannya Suatu ketika Tadi kala berkonjun ke rumah nenek tua itu Ia mengatakan seseorang telah mendahulunya ke sana Bahkan orang telah menguruskan segala keperluannya Beberapa kali Umar pun mendatangi nenek tadi Namun selalu didahului orang itu Maka dia mengintainya Lantas menceritakan identitas orang yang selalu mendahulunya itu Orang itu tidak lain adalah Abu Bakar al-Siddiq Dan saat itu Abu Bakar sudah diangkat menjadi khalifah kaum muslimin Kemudian Umar pun bertanya kepada sang nenek Apa yang dilakukan orang tersebut disini? Nenek itu menjawab Demi Allah Setiap pagi dia datang Membersihkan rumahku dan menyapunya Kemudian dia menyiapkan makanan untukku Kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku Dengan apa yang dikatakan oleh nenek tersebut Umar pun menangis Ia ganggu dengan amalan sahabatnya Seorang khalifah rela memberikan makan Dan membersihkan rumah nenek tua itu setiap pagi Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Seorang pemimpin besar pun harus memperhatikan orang lain Kepemimpinannya tidak menghambat ia untuk berlaku baik kepada orang lain Semua amal kepengen yang lakukan merupakan bentuk kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh